FALDA itu tidak menginginkan dunia dengan super power, tidak menginginkan dunia yang multipolar, menginginkan penguatan multilateralism. G20 itu kalau untuk Indonesia salah satu dari kerangka multilateralism yang kita punya. Kita punya yang terkuat ASEAN, kemudian ada PBB, ada non-block, ada Asia Afrika, ada APEC, Asia Summit, dan seterusnya. Kerangka multilateralism kita banyak. Dan G20 ini kerangka multilateralism yang sifatnya forum. Forum interaksi antara kepala-kepala negara pemerintahan, dan kita bisa membuat track-track khusus. G20 yang dilakukan Indonesia ini termasuk G20 yang tersulit, yang terbanyak agendanya, dan menghasilkan juga cenderung deklarasi yang terbanyak dalam sejarah G20. Nah harapannya, ya memang G20 bukan APEC. APEC itu ada sekretariatnya. G20 bukan ASEAN. ASEAN ada sekjennya. G20 juga bukan PBB. G20 bukan organisasi formal. Jadi untuk menggerakkan satu organisasi yang tidak memiliki perangkat-perangkat keras, lalu menghasilkan 52 deklarasi kepala negara, yang kemudian bisa ditindaklanjuti untuk keketuaan berikutnya. Jadi harapannya apa yang kita hasilkan lewat deklarasi kemarin, itu beberapa bisa segera kita lihat hasilnya ketika nanti diteruskan oleh India.